Hai Hai balik lagi ke YouTube channel jago Nelan sama gua kami dan bang sini kalau tadi gua mau Bang Rabit sekarang gue gantian nih guys sama Bang Semi guys danok kalian tanya kok nggak pakai sarung tangan si Bang Kak sesuai dengan judul video aja coba ini kita nggak mau megang-megang helm atau intercom atau apapun kan kita mau Q&A ya iya karena ini kan akhir-akhirnya kan lagi enaknya GPR tekstri itu lagi kek membungi bom gitu kek bobet sepatu teksi tekstri gue bingungan kadang ya tapi gue tahu teknik gimana gitu teknologi GPR teks-gpr 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 teks jadi Q&A udah di share ya di tim jagoan jadi kalau nggak salah waktu pas videonya Bang Radit buat unboxing itu juga udah dikasih tahu cuman waktu itu kan janjinya kita sama orang enakan nih cuman entah gimana mungkin ada halangan apa gimana orang enakannya belum bisa dateng jadi udah tadinya mau gua Bang Radit cuman kasihan nih Kak Tami kalau gua berdua Bang Radit kasihan cuma satu konten ya udah karena Q&A kali ini Kak Tami yang bacain pertanyaannya gue akan jawab hari ini kita tanya-tanya guys Iya harinya gue diintrogasi kayak ini kayak kayak verity show ya di TV TV itu enggak gue nggak tahu podcast tapi ini pertanyaan pertama apa tuh dari siapa dari siapa dulu apanya di siapa pertanyaannya dari siapa pertama ini dari atath with you mean ada berapa motif sih yang dipakai di NHK GPR text read dari official NHK nya dan apa aja motif-motifnya oke lumayan banyak nih sebetulnya ini yang eh gua tahu ya jadi nanti kalau misalkan ada yang lewat biar dimasukin aja sama editor kali ya biar gampang yang gua pertama tahu nih yang di depan kita nih ada Karela Braham terus ada yang lu unboxing Tito Rabat yang viewersnya lumayan Barbar Rada bete itu kan tapi itu ya hahaha Tito Rabat ada aslan terus motif biasa tuh gua belum tahu deh motif biasa yang kayak gimana ya mungkin kalau di GP Prime dulu kayak spesialin misalnya cuman untuk di GPR text ini cuman ada tiga polos motif biasa sama motif GP kalau polosnya udah masuk belum sedikit polosnya belum cuman waktu pas pengiriman ke sini ya ada sedikit apa ya referensi lah dari jagoan helm kedepannya kalau bisa GPR text ngeluarin warna ini nah itu lagi diusahakan semoga kita terrealisasi tungguin aja berarti kemungkinan akan ada yang akan ada di kita karena ya kita mencoba ngasih referensi yang lebih rame nih kan ini helmnya lagi rame warna pastikan ada apa ya ada ketertarikan betul domain warna jadi pada sedikit kita kasih referensi coba dong kalau bisa bikin warna ini di GPR tungguin aja gitu nah nih masih bahas motif juga ini pertanyaan kedua dari Fikri 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 Firmansyah 77 susah banget namanya iya wangannya untuk motif pembalap tuh nanti kedepannya bakal ada penambahan ada penambahan enggak terus kalau misalkan ada biar makin kece aja gitu maksudnya jadi kalau misalkan ada ya tambah banyak nih pilihan motif GP kalau motif motif pembalap ya motif pembalap ya motif GP jujur gue juga belum tahu sih karena kita juga belum dapet bocoran walaupun ada bocoran ya pasti belum bisa disampaikan iya nggak sih masih rahasia gitu buat tahu patokannya bakal ada apa enggak bisa lihat di WSBK atau di MotoGP pembalap-pembalap di tahun ini mereka pakai livery apa dah bocoran yang gitu aja sih kalau kalau menurut gua pribadi liatnya dari situ iya jadi kalaupun si pembalap itu udah pakai motif itu artinya mungkin kedepannya di motif umum atau di pasar umumnya pasti akan dikeluarin juga oke jadi bukan bocoran wah motif GP ini bakal keluar nih enggak tapi kalian bisa nerawangnya dari event MotoGP entah dari Moto3 Moto2 MotoGP WSBK terus WSCC ya kalau nggak salah yang 600cc nya itu kalian aja lihat aja tuh pembalap yang pakai helm henaka motifnya ada yang baru nggak nih di tahun ini iya karena kadang tuh produsen tuh emang kadang suka nge-spoil gitu loh tapi nggak secara langsung dan kita nggak sadar iya kita nggak sadar kalau mereka tuh udah masih iya baru sadarnya pas oh helm ini motifnya dia pas helmnya udah dikidak kita tuh kayak oh baru tahu oh kemarin dipakai loh padahal disini loh iya kita nggak sadar ketutup sponsor betul itu oke next Oke next ini pertanyaan ke ini ngomong-ngomong ada banyak yang nanya kak ada 9 pertanyaan sih yang gua siapin oh gua kira ada se-rt yang nanya bisa seharian kita oke ini pertanyaan ketiga dari khoid khoidar harahap tujuh sertifikasi helm ini ada apa aja ini tuh maksudnya jpr tech yes jpr tech jpr tech untuk yang street setau gua ini ini SNI tapi kalau untuk yang versi race itu lebih banyak dia udah pasti FIM udah paksi ICI SNI DOT hampir semua sertifikasi sih kalau yang versi race tapi kalau untuk yang street SNI udah pasti standar nasional Indonesia oke 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 next ini pertanyaan keempat banget liat motif karel Abraham helm yang ini hilangnya itu lho glitternya iya biternya tuh ih pasti temen nih ngingetin gua kayak helmnya Radit helmnya Radit kan hitamnya karbon kalau ini temen glitter yang aneh yang agivinya dia yang dipanjang mulu yang netizen bosen oke lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini dari galang ptrm untuk yang size ML bagian dalam fan mulutnya kan enggak ada lubangnya pertanyaannya adalah apakah bagian dalam ini bisa diganti pakai punya jpr tech race yang udah ada lubangnya kalau bisa kalau bisa diganti nih partnya itu dijual nggak di dalam mulutnya sini ya jadi fan dalam itu kan katanya nggak bolong ya nggak tapi yang di atas itu bolong bisa ditukar nggak oke jadi sebelumnya ada yang komen gini Kak di video YouTube bahwa untuk batok L sama batok M memang ada perbedaan nih antara lubang mod fan nya ternyata pas gua cek sama Radit dua-duanya sama jadi batok M sama batok L lubangnya itu cuman ke nose guard dan itu juga udah dijelasin sama pihak NAK nya waktu itu bahwa untuk batok M sama batok L itu untuk sirkulasi udara mod fan nya diarahkan lewat ke nose guard kalaupun yang versi race memang kan peruntukannya untuk race notabene pembalap berapa ya sekitar 25 lap lah ya masih kan butuh sirkulasi biar nggak pusing kan makanya dia nah lubang mod fan nya tuh langsung bolong kalau ditanya bisa tukeran atau enggak bagian depannya gua belum berani jawab sih karena belum nyoba iya ntar kalau gua bilang bisa nyatanya nggak bisa gua bilang nggak bisa nyatanya bisa nanti jadi kita ngasih hoax nyatanya kan jadi kalau busa sama Pfizer bisa tukeran jadi yang dari versi street ke versi res itu bisa kalau untuk busa sama Pfizer tapi kalau untuk mod fan gua sendiri belum tahu dan belum pernah nyoba itu Oke cukup ya nah ini kan tadi lu abis nyetuk bahas peding nih bahas busa namanya di nanya nih ini dari Dave Dave guys ini apa sih namanya pada susah-susah kan gue lidah gue orang-orang ini orang lokal ya di Bekasi Oke jadi abang David itu nanyakan NHK GPR Tech itu kan ada empat size nih IPS nya size bedingnya nah kira-kira kenapa bisa ada banyak gitu loh jadi IPS itu sebetulnya enggak terlalu ngaruh banget yang ngaruh tuh sebetulnya dibatok dibatoknya aja dibatoknya kan cuma ada dua M sama L tapi kalau untuk busanya untuk pedingnya itu sampai tujuh XS sampai triple XL kalau yang badannya lebih besar atau orang-orang yang overweight kalau butuh helm helm yang double XL sampai triple XL pilihannya GPR Tech jadi kenapa kalau ditanya kenapa ya balik lagi sih buat kenyamanan karena dari XS SM M2L ketebalan busanya kan beda-beda otomatis kan ketebalan IPS harus mengikuti ketebalan busa Oh berarti bisa terus fit down size makanya itu yang bikin helmnya itu itu jadi walaupun dipegang berat tapi pasti pakai enak karena pedingnya tuh sempurna kayak Jepangan lah gitu jadi kesimpulannya bakalan terfit down size atau up size fit kalau untuk JPR Tech Street balik lagi berkali-kali gua bilang trufit trufit cuman ya memang dimensinya aja lebih besar jadi kesimpulannya trufit trufit Oke apalagi Kak nah ini nah nah ya gini dari sandi 07 ukuran sel GPR Tech Street sama RX 9 tuh gimana GPR Tech Street GPR Tech Street udah jelas udah jelas udah jelas udah sesimpel itu aja udah kan dia nanya lebih gede mana GPR Tech Street udah udah ada yang nanya nih dari Naufal Alif underscore Pratama Minkan saya pakai GP Prime tuh ukurannya M kalau JPR Tech Street harus M lagi atau down size kan size chartnya beda tuh kalau untuk di GP Prime M kalau di JPR Tech harus pakai apa pakai M juga karena Bang Radit juga pernah pakai M dan di JPR Tech waktu pas kita review dia pakai M nah yang unik justru gua kan gua pakai L pakai L ngerasanya masih terlalu longgar justru gua lebih nyaman pakai size yang ML di batoknya M busanya L ada lagi nanya apa tuh eh muter-muter ya kan muter-muter kan muter-muter ini dari Tio underscore Saputrabang mending NHK GP Prime atau GPR Tech Mendingan GPR Tech apa GP Prime kayaknya kayaknya pertanyaan ini udah gue jawab di video sebelum ini deh harusnya coba menurut lu aja sih menurut gua singkat aja lah singkatnya kalau lu lu mau cari helm yang adem yang enak buat harian GP Prime tapi kalau lu mau nyari yang feel premiumnya dapet tanpa lu budget yang lebih GPR Tech simple gitu jadi lu mencari helm premium yang bisa buat harian GPR Tech Street kalau lu mau nyari helm daily yang sirkulasi udaranya dingin adem terus ventilasinya ya enak GP Prime simple padat dan jelas kalau ampe nanya lagi apa ada yang nggak ngerti emang penjelasannya tadi gua udah sederhana itu ya menjawab bener sih betul gua pun ngerti emang biasanya agak 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 lagi next dari Ardi Arief 005 Apakah kedepannya NHK GPR Tech akan upgrade atau ada sedikit merubah bentuk pada helm seperti kebanyakan helm racing pada umumnya dan satu lagi Apakah NHK tidak merilis helm model cross untuk seri racingnya sertifikat itu yang terakhir apa sertifikasi ECE itu yang model cross model cross model racing ada gak sih ya belum yang tinggi banget ya Iya sih betul nah kalau yang masalah cross tadi udah dibantu jawab so Bang Radit gua mau mau jawab yang tadi ya perubahan kedepannya ya kalau yang gua perhatiin dari setiap perkembangan helm mulai dari yang GP Prime dari yang tadinya dia masih micro lock kan udah diganti sama double dering kalau bisa gua trawang dengan ilmu ngasal gua senaya Iya ada kemungkinan sedikit perubahan ini sih kalau dari gua ya mungkin perubahan karakter busa karakter busanya justru gua ngerasa di si GPR Tech ini sedikit downgrade dibandingkan GP Prime lebih lembut GP Prime lebih sedingin GP Prime harapannya tadi tuh si GPR Tech ini karakter busanya tuh GP Prime lembut dingin tapi feel race-nya tuh dapet di GPR Tech tapi malah di GPR Tech gua ngerasanya sedikit agak downgrade karakter busanya dibanding GP Prime mungkin pertama yang bisa gua tebak adalah perubahan padding atau karakter busa dari si GPR Tech ini ya sama kan ada perbeda nih lubang intercom dari yang batok M sama batok L mungkin kalau bisa gua prediksi kedepannya mau disamaratain mungkin oke jadi batok M sama batok L bakalan ada mungkin ya ini masih apa ya spekulasi liar ya jadi belum belum bukan dapet dari enak aja tapi gua ngasal aja gitu kedepannya pasti bakal begitu sih ini imajinasi kita sih harapan gak sih sebetulnya ya masukkan masukan saran Oke masih ada lagi apa tuh ini tentang bahan dari Rizky 250 underscore mau nanya nih min kan NHK GPR Tech Street bahannya ABS GP Pro juga kalau nggak salah bahannya ABS kata dia tapi NHK GP Pro boleh buat balap sedangkan GPR Tech Street belum boleh apa emang ABS nya beda ya Min antara NHK GPR Tech Street sama GP Pro makanya nggak bisa beda gitu ibarat ya jadi kenapa yang GPR Tech bisa buat eh sorry GPR Tech nggak bisa buat balap GP Pro bisa buat balap balik lagi ke perencanaan awal sih dari pabrik gitu lah atau dari si apa ya insinyur si pembuat NHK GPR Tech Street lah pasarnya mungkin NHK ngeliat helm premiumnya NHK yang bisa dibeli secara umum dengan harga yang bisa dibilang jauh banget sih di atas rata-rata kan tapi feel premiumnya dapet mungkin si NHK pikir ya udahlah gua keluarin nih si NHK GPR Tech Street jadi ya memang dilahirkan emang bukan buat balap dan memang TGP Pro tuh setau gue memang dari lahirnya tuh memang spesifikasinya emang ini buat balap cuman orang Indo kan kadang gitu helm buat balap bisa buat hari dipakai buat harian helm harian bisa ya sosok dipakai buat di track gitu-gitu helmnya Radit sebetulnya helm race kan Agivi kan sebenernya helm race tapi banyak orang pake buat daily it's okay no problem cuman ya baik ya cuman dari NHK nya udah menyarankan tidak buat track kalaupun emang temen-temen ngerasa oh secara spesifikasi gini-gini bisa buat track ya kalau ada apa-apa mau gue ditanggung sendiri aja di tanggung sendiri aja ya udah gitu aja kak Tami udah cukup oke thank you but sorry ini udah segitu aja guys oke ada yang mau ditanya bisa tulis di kolom komentar aja kalau masih ada yang kelewat pertanyaannya ya kalau nggak keinggitin jagoan dia bisa eh keinggitin jagoan ya gua Bang Semi gua Tami kita next video bye-bye kanan aman yagzan kanan 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 kanan